Oke pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin ya tentang teori belajar dari 4 teori Kita akan sekilas disini ada 4 teori belajar yaitu teori behaviorisme, kemudian teori kognitivisme, yang ketiga adalah teori konstruktivisme, dan yang keempat adalah teori humanisme Pada kesempatan kali ini kita akan terfokus kepada teori pada aliran behaviorisme Teori dalam aliran behaviorisme disini konsep dasarnya atau berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku, behavior, tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur Kemudian teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati Sehingga teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran Kita ingat bahwasannya teori dalam teori belajar dalam aliran behaviorisme, tokoh-tokoh yang berpendapat pada teori ini adalah teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov Kemudian teori koneksionisme oleh Thorndike, teori pengkondisian operan oleh Skinner, teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Gutri Dan yang keempat adalah teori kognitiv sosial oleh Bandura Pada kesempatan kali ini kita terfokus pada dua teori yaitu teori pengkondisian oleh Pavlov dan teori koneksionisme oleh Thorndike Oke kita akan bahas disini yang pertama adalah teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov Ivan Pavlov terkenal dengan teori pengkondisian klasik atau classical conditioning Disini kunci dari asumsi dasar atau hal-hal yang penting dari teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov disini adalah Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan tertentu Perilaku manusia itu dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan Oke Pavlov menjelaskan teori pengkondisian klasik menjadi empat proses Proses yang pertama adalah akuisisi, yang kedua adalah fase eliminasi, dan yang ketiga fase generalisasi, dan yang keempat adalah fase diskriminasi Bagaimana pelaksanaan dari teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov disini Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dari Ivan Pavlov Misalnya, agar siswa menguasai materi tertentu, siswa harus diberikan stimulus tertentu Stimulus ini juga harus dikondisikan Suatu misal, belajar tentang mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup pada mata pelajaran IPA Guru memberikan soal kepada siswa Bila siswa dapat menjawab dengan benar, maka diberi hadiah berupa tambahan nilai Ingat, pemberian tambahan nilai disini diharapkan dengan guru memberikan hadiah tersebut Anak akan semakin semangat untuk belajar Sehingga belajar akan menjadi kebiasaan Jika anak tersebut menganggap bahwa belajar itu sudah menjadi kebiasaannya Walaupun pada akhirnya tidak diberikan hadiah lagi oleh guru Siswa tersebut tetap semangat untuk belajar Yang kedua adalah teori koneksionisme oleh Thorndike Menurut teori koneksionisme disini Belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi Antara peristiwa-peristiwa Yang disebut dengan stimulus dengan respon Stimulus biasa kita singkat dengan S Respon disingkat dengan R Teori koneksionisme disini Contohnya adalah dalam pelaksanaan pembelajaran Contohnya adalah guru mengajukan pertanyaan Stimulusnya Siswa menjawab pertanyaan guru tersebut Ini adalah respon Contoh yang lain Guru memberikan pekerjaan rumah Ini stimulus Kemudian siswa mengerjakan PR tersebut Ini adalah respon Hal tersebut berarti Belajar adalah upaya untuk membentuk stimulus dan respon sebanyak-banyaknya Sehingga paham ini disebut koneksionisme Adanya koneksi antara stimulus dan respon Guru memberikan stimulus Siswa merespon stimulus tersebut Hukum-hukum belajar dari Thorndike Ada tiga Yang pertama adalah hukum kesiapan Law of readiness Yang kedua adalah hukum latihan Law of exercise Dan yang ketiga adalah hukum akibat Law of effect Pada pelaksanaan pembelajaran Dengan menggunakan teori belajar ini Teori Thorndike disini pada paham aliran behaviorisme Agar siswa menguasai materi tertentu Maka langkah awal yang harus dilakukan guru adalah Membentuk kesiapan siswa untuk belajar Baik kesiapan fisik maupun secara mental Misalnya Dengan berdoa terlebih dahulu Kemudian disampaikan manfaat Mempelajari materi tersebut Selanjutnya Guru Mulai menyampaikan materi pelajaran Agar pemahaman siswa menjadi lebih baik Perlu diberikan latihan-latihan soal Misalnya Jika guru mengajarkan bagaimana menjumlahkan dua pecahan Guru harus memberikan latihan berulang-ulang Dengan soal latihan penjumlahan dua pecahan Agar siswa U Semakin bersemangat untuk berlatih Maka untuk setiap jawaban yang benar Guru memberikan reward atau hadiah Hadiah disini Bisa berupa ungkapan verbal Misalnya pinter Kamu anak pinter, anak hebat Dengan pujian-pujiannya Ataupun bisa berbentuk simbol Acungan jempol Tepukan punggung Anggukan kepala Senyuman Itu adalah reward untuk anak Itu sudah berpengaruh kepada psikologi anak Mereka akan semakin bersemangat untuk belajar Begitu pula jika guru memberikan pelajaran tentang lingkungan alam dan buatan di sekitar Guru perlu menanyakan gambar atau video Sehingga siswa tertarik pada pelajaran tersebut Ini artinya Sesuai dengan hukum kesiapan Bahwa Semakin siswa tertarik terhadap materi pelajaran Maka siswa tersebut semakin siap Dalam mengikuti pelajaran Kemudian Agar materi tersebut mudah diterima oleh siswa Guru memberikan soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa Selain dengan cara tertulis Soal tersebut bisa juga disampaikan secara lisan Dengan cara tersebut Lama-kelamaan Siswa akan menguasai materi tersebut Tentunya Untuk jawaban benar Guru akan memberikan reward atau haria Saya bisa berupa verbal Bisa berupa Sikap gitu ya Untuk yang kali ini Perlu kita ketahui bahwasannya Teori belajar dalam aliran bioverisme ini Tokoh-tokohnya adalah Yang pertama adalah Teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov Sudah kita bahas pada video sebelumnya Kemudian Teori koneksionisme oleh Thorndike Juga sudah kita bahas pada video sebelumnya Nah Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Teori pengkondisian operan Oleh Skinner Kemudian Teori pembiasaan asosiasi dekat Oleh Gutri Ini juga akan kita bahas Dan yang kelima adalah Teori kognitif sosial Oleh Bandura Jadi Di video kita kali ini Ada tiga Teori dari aliran bioverisme Yang akan kita bahas Teorinya Skinner, Gutri, dan Bandura Kita belajar bersama-sama Dengan klub matematika Tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Kita mulai dari yang pertama Yaitu teori pengkondisian operan Oleh Skinner Di sini Frederick Skinner Beliau adalah berkebangsaan Amerika Yang dikenal sebagai tokoh behavioris Tokoh yang mempelajari tentang Tingkah laku, perilaku Dengan pendekatan model instruksi langsung Skinner di sini Meyakini bahwa Perilaku dikontrol melalui Proses operan kondisioning Teori pengkondisian operan oleh Skinner Di sini Manajemen kelas menurut Skinner Adalah Berupa usaha untuk memodifikasi perilaku Antara lain dengan memberikan penguatan Apa itu penguatan? Yaitu Memberikan penghargaan pada perilaku yang diinginkan Dan tidak memberikan imbalan apapun Pada perilaku yang tidak tepat Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sini Di penguatannya Pada teori pengkondisian operan oleh Skinner Skinner mengatakan bahwa Unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan Ini konsepnya Konsep dasar dari teori pengkondisian operan oleh Skinner Artinya di sini adalah Pengetahuan yang terbentuk melalui Ikatan stimulus dan respon Tersebut akan semakin kuat Apabila diberikan penguatan Nah di sini Oleh Skinner Penguatan itu dibagi menjadi dua macam Yang pertama adalah penguatan positif Kemudian yang kedua adalah penguatan negatif Apa itu penguatan positif dan penguatan negatif? Penguatan positif namanya saja positif Berarti bentuk-bentuk penguatan positif di sini berupa Hadiah atau penghargaan Bisa juga pujian Bisa juga dengan body language ya Bisa juga dengan jempol Kemudian menepuk pundak Itu sudah termasuk ke dalam penguatan positif Pemberian senyuman gitu ya Applause Itu juga sudah termasuk dalam penguatan positif menurut Skinner Kemudian penguatan negatif di sini adalah menunda Atau tidak memberi penghargaan Memberi tugas tambahan Atau bisa juga guru dengan menunjukkan perlaku yang tidak senang Itu adalah jenis dari penguatan negatif Oke Konsekuensi dari pemberian penguatan positif dan negatif di sini Konsekuensinya adalah Konsekuensi yang menyenangkan Tentu akan menguatkan perlaku positif anak Sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan Penguatan negatif Diharapkan bisa melemahkan perlaku negatif tersebut Bahkan bisa menghilangkan perlaku negatif tersebut Gitu ya Konsekuensi yang menyenangkan di sini Nah disebut dengan penguatan atau reinforcement Kemudian konsekuensi yang tidak menyenangkan disebut dengan hukuman atau punishment Ini adalah konsep dari Skinner Ingat sebagai guru harus terus memberikan penguatan positif kepada anak-anak yang menunjukkan perlaku yang baik Walaupun hanya berupa senyuman Ucapan apa pemberian jempol Jempol tangan Tepukan pundak Pemberian applause Pemberian ucapan hebat, pintar Itu sudah akan mengangkat moral mereka Akan mengangkat semangat mereka Kemudian penguatan yang negatif tersebut Diharapkan bisa melemahkan perlaku negatif tersebut Atau bahkan bisa menghilangkan perlaku negatif tersebut Sehingga bisa muncul perlaku yang positif Ya itulah konsep dari Skinner Pelaksanaan pembelajaran dengan metode dengan menggunakan teori belajar dari Skinner Di sini dapat dicontohkan agar siswa menguasai mater tertentu Guru memberikan tugas kepada siswa Baik tugas yang dikerjakan di kelas maupun yang PR Agar siswa mau dan bersemangat dalam mengerjakan tugas Guru harus memberikan penguatan dengan segera Dari penyelesaian tugas-tugas tersebut Untuk tugas yang sudah selesai awal langsung diberikan penguatan Tentunya penguatan yang positif Reward Kemudian kita akan membahas yang kedua Atau yang keempat pada aliran Biafir Teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Gutri Edwin L. Gutri adalah seorang penemu teori pembiasaan asosiasi dekat Teori ini menyatakan bahwa Belajar adalah kedekatan hubungan antara stimulus dan respon Stimulus dan respon sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya Di teorinya Kalau tidak salah di teorinya Ivan Pavlov Dan teorinya Thorndike Sudah kita bahas masalah stimulus dan respon Teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Gutri Di sini menurut Gutri Peningkatan hasil belajar secara berangsur-angsur Dapat dicapai oleh siswa Karena kedekatan asosiasi antara stimulus dan respon Dalam kehidupan sehari-hari Banyak kita jumpai peristiwa belajar dengan kontigus conditioning Misalnya Mengasosiasikan ibu kota negara RI dengan Jakarta 17 Agustus Kita asosiasikan dengan hari ulang tahun negara Indonesia Dua kali tiga dengan bilangan 6 Untuk dapat belajar dengan teori asosiasi dekat oleh dengan Gutri Teorinya Gutri di sini Dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan misalnya Ibu kota negara RI apa Tanggal 17 Agustus Diperingati sebagai hari apa Hasil dari dua kali tiga berapa Gitu ya Di antara Teori-teori belajar yang beraliran behavior Yang pernah kita bahas ada lima teori di sini Teori kontigus dikenal sebagai teori yang sangat sederhana Dan efisien Mengapa? Karena hanya berprinsip pada kedekatan Kedekatan asosiasi antara stimulus dan respon Kesederhanaan dan keefisien inilah Yang menganggap Yang menyebabkan bahwasannya Teori ini tidak dapat diterima begitu saja Oleh kalah yang umum Karena sifatnya yang mekanistik Dan cenderung otomatis Gitu ya Padahal Dalam proses belajar yang dialami oleh manusia Peran pemahaman Pengelolaan informasi Dan tahapan pengelolaan informasi Juga menjadi bagian dari proses belajar tersebut Sehingga Hal inilah yang membuat teori ini Kurang dapat berkembang Apalagi setelah berkembangnya Psikologi kognitif Teorinya P.A.C. Pada aliran kognitivisme Baik kita selanjutnya Yang kelima Yaitu teori kognitif sosial Oleh Bandura Temuan penting dari penelitian ini Atau hal yang penting apa Dari teori kognitif sosial ini Adalah Orang dapat mempelajari tindakan-tindakan baru Hanya dengan mengamati bagaimana orang lain melakukan Artinya Pengamat tidak harus melakukan tindakan tersebut Pada saat ia mempelajarinya Dia melihat orang lain mengerjakan sesuatu Tapi dia tidak melakukannya Tapi dia hanya memahami Apa melihat Kemudian memahaminya Dia sudah bisa mencontoh Di kemudian hari dia bisa melakukannya Seperti itu dari teori kognitif sosial Oleh Bandura Teori yang dikemukakan oleh Bandura Di sini dikenal dengan teori kognitif sosial Artinya dengan mengamati orang lain Manusia memperoleh pengetahuan Aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap Sering ya kita mengalami seperti itu Kita tidak bisa melakukan sesuatu Pas kita menemukan seorang yang bisa melakukan sesuatu Yang kita tidak tahu Kita melihat Kita melihat saja Lama-lama akan muncul di pikiran kita Dan kita bisa mempraktekkan di lain waktu Dan di lain tempat Kita sudah bisa Intinya Individu melihat model atau contoh Untuk mempelajari perilaku yang dimodelkan Kemudian ia bertindak dengan apa Yang menjadi model dan contoh yang diamati Bagaimana teori kognitif sosial ini Pada pembelajaran Contohnya seperti apa Yang perlu Yang Bapak Ibu mungkin tanyakan Artinya disini Bandura merasa bahwa Seseorang belajar Karena mempelajari langsung dari model Nah model ini Kalau dalam pembelajaran Itu adalah guru Modelnya itu adalah guru Dan kita sebagai siswanya Contohnya seperti ini Sebagai contoh Siswa dapat mengerjakan soal matematika Karena melihat gurunya Mengerjakan soal matematika Dikasih contoh Bagaimana cara pengerjaannya Siswa melihat Ketika guru Dan itu berlaku berulang-ulang-ulang Lama-kelamaan siswa tersebut menjadi Bisa mengerjakan soal matematika tersebut Ini adalah teori kognitif sosial Oleh Bandura Bandura mengemukakan Bahwa belajar dengan mengamati Baik itu secara langsung Maupun tidak langsung Melalui empat fase Fase yang pertama adalah Menaruh perhatian Kepada si model tadi Yang kedua Mengingat perilaku model Perilaku model Tiga laku model itu Diingat betul di memorinya Yang ketiga adalah Memproduksi perilaku Sementara yang keempat Adalah termotivasi Untuk mengulangi perilaku tersebut Pelaksanaan pembelajaran Dengan menggunakan teori belajar Dari Bandura Di depan tadi sekilas tentang Teori kognitif sosial Pada mata pelajaran matematika Ini akan kita bahas lebih detail Artinya disini Agar siswa dapat menyelesaikan soal Guru harus memberikan model Contoh Bagaimana menyelesaikan soal serupa Guru tersebut Harus memberikan contoh Berkali-kali Agar tumbuh perhatian anak Pada cara yang dilakukan oleh guru Kemudian Siswa akan mengingat Tentang cara yang digunakan guru tersebut Untuk menyelesaikan soal tersebut Selanjutnya Siswa akan meniru Cara guru Untuk menyelesaikan soal tersebut Guru juga harus memberikan motivasi Agar siswa bersemangat Menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru Sederhana sekali ya Teori dari kognitif sosial Oleh Bandura Dan itu yang sering kita praktekan Pada pelajaran matematika Sering kita menggunakan Teori Menggunakan model Seperti itu Anak yang melihat Semoga video sederhana ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa like Kemudian subscribe Bagikan jika dirasa video ini Bisa bermanfaat Bagi orang lain Terima kasih Bersambung Bersambung